Makasih banget buat Rumah Rudy Untuk Fresh Juice-nya Hari ini Mantep banget Halo Pak Oma, Om Tante Dan Kakak-kakak semuanya Apa kabar semuanya? Kita jumpa lagi sama Juswas Tiawan Dari Bali Hari ini kita akan mendengarkan Fresh Juice Sabtu Tanggal 5 Juni 2021 Fresh Juice hari ini Akan dibawakan oleh Rumah Rudy Rakyatajati OMI dari Jakarta Yuk kita dengarkan sama-sama Sesungguhnya Aku tak tahu Apa yang layan Ku bersembahkan Padamu Bapak Sesungguhnya Aku tak tahu Satu hal yang ku tahu Kasih-Mu tak berkira Tak terukum Agung dan manisnya Yesus itulah buktinya Ku bawa Tak sempurna dalam mengasihi Semoga Bapak memahami Semoga Bapak menerima Persembahanku Para sahabat Para sahabat Fresh Juice pada hari ini Kita akan merenungkan Sabda Tuhan Dari Injil Markus Bab 12 Ayat 38 Sampai 44 Pada suatu hari Yesus dalam pengajarannya Berkata Waspadalah Terhadap ahli-ahli Taurat Mereka suka berjalan-jalan Dengan pakaian panjang Dan suka menerima penghormatan Di pasar Mereka suka menduduki Tempat-tempat terdepan Dalam rumah ibadat Dan tempat terhormat Dalam perjamuan Mereka mencaplok Rumah janda-janda Sambil mengelabui orang Dengan doa panjang-panjang Mereka ini pasti akan menerima Hukuman yang lebih berat Pada kali lain Sambil duduk berhadapan Dengan peti persembahan Yesus memperhatikan Bagaimana orang banyak Memasukkan uang Kedalam peti itu Banyak orang kaya Memberi jumlah yang besar Lalu datanglah Seorang janda miskin Ia memasukkan Dua peser Yaitu satu duit Maka Yesus memanggil Para muridnya Dan berkata kepada mereka Aku berkata Kepadamu Sesungguhnya Janda miskin itu Memberi lebih banyak Daripada semua orang Yang memasukkan uang Kedalam peti persembahan Sebab Mereka semua Memberi Dari kelimpahannya Tetapi janda itu Memberi dari kekurangannya Semua yang ada padanya Yaitu Seluruh Nafkahnya Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Kristus Para sahabat Fresh Juice Kisah dalam Injil hari ini Tentang seorang Ibu janda Miskin Yang memberikan Persembahan Di rumah Ibadat Menyadarkan kita Akan Dua hal Pertama Untuk tidak lupa Bersyukur Kepada Tuhan Setiap hari Dan kedua Untuk berani Memberi Termasuk memberikan Persembahan Tanpa menunggu Sampai Kita Mempunyai cukup Atau berkelimpahan Tuhan Yesus Memuji Ibu itu Karena Ia melihat Bahwa Di balik Pemberiannya Yang Tidak besar Itu Ada sebuah Pengorbanan Ada balasan Kasih Bukan hanya Terima Kasih Ada banyak Alasan Untuk bersyukur Dan berterima kasih Kepada Tuhan Setiap hari Apakah perlu Dikasih contoh Daftar Alasannya Masih bisa Bangun Dan melihat Hari baru Masih Sehat Masih ada Air Terima kasih Tidak lupa Bersyukur Bersyukur Suatu 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 respon Terima Terima Maka 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 Jangan Sampai Kelupaan Dulu Dulu Lagi Saya Akhiri Rendungan Hari ini Dengan Sebuah Cerita Sederhana Pada Pada sebuah Siang Di sebuah Mall Seorang Bocah Laki-laki Berumur Sepuluh Tahun Berjalan Menuju Ke Sebuah Gerai Yang Menjual Es Krim Karena Pendek Bocah Itu Terpaksa Memanjat Untuk Bisa Melihat Sang Pramu Saji Penampilannya Yang Lusuh Sangat Kontras Dengan Suasana Mall Yang Serba Indah Dan Wangi Kak Sundai Es Krim Berapa Harganya Tanya Bocah Itu Sepuluh Ribu Jawab Sang Pramu Saji Bocah Itu Kemudian Merogoh Uang Receh Dari Sakunya Dia Menghitung Uang Itu Dengan Teliti Sementara Sang Pramu Saji Menunggu Dengan Raut Muka Tidak Sabar Maklum Banyak Pembeli Yang Lebih Berduit Antri Di Belakang Bocah Ingusan Itu Kalau Plain Es Krim Berapa Harganya Tanya Bocah Itu Lagi Dengan Suara Ketus Setengah Melecehkan Sang Pramu Saji Menjawab 7000 Sekali Lagi Bocah Itu Menghitung Uangnya Kalau Begitu Saya Beli Plain Es Krim Saja Kak Katanya Kemudian Sambil Menyerahkan Sejumlah Uang Koin Sang Pramu Saji Pun Dengan Cepat Mengangsurkan Semangkuk Kecil Plain Es Krim Beberapa Saat Kemudian Sang Pramu Saji Itu Membersihkan Meja Meja Dan Memungut Mangkok Mangkok Kotor Yang Sudah Ditinggalkan Para Pembeli Namun Saat Dia Tidak Mengambil Mangkok Es Krim Yang Tadi Dipakai Oleh Bocah Itu Dia Kaget Di Atas Meja Itu Dia Menemukan Empat Geping Uang Koin Seribuan Yang Tersusun Rapi Sang Pramu Saji Itu Langsung Merasa Malu Dan Amat Menyesal Ternyata Dia Telah Salah Menduga Tentang Bocah Itu Sebenarnya Bocah Itu Mampu Membeli Sunda Ice Cream Seharga 10.000 Tetapi Karena Dia Juga Mempunyai Keinginan Untuk Meninggalkan Sejumlah Tips Baginya Dia Relah Memesan Plain Ice Cream Yang Harganya Lebih Murah Itu Sampai Disini Percobaan Kita Hari Ini Para Sahabat Fresh Juice Tuhan Memberkati Anda Sekalian Amin Amin Oma Om Tete Dan Kakak Semuanya Kita Baru Ada Dengerin Fresh Juice 5 Juni 2021 Joshua Mengucapin Makasih Banget Buat Rumah Rudy Untuk Fresh Juice Hari Ini Mantap Banget Makasih Juga Buat Semua Yang Udah Dengerin Sampai Habis Sampai Jumpa Lagi Ingat Jaga Kesehatan Salam Sehat Buat Semuanya Salam Fresh Juice Jujus Jujus Mengucapin Makasih Banget Buat Rumah Rudy Untuk Fresh Juice Hari Ini Mantap Banget Jujus Shiber losing Hay 磈 Gre